Tidak kuat jalan sendiri adalah Busaeri dan Safi'i meski dibantu polisi. Keduanya terluka kaki tersebab ditembak polisi. Bukan tidak beralasan keduanya ditembak, lantaran melarikan diri sesaat polisi membaku keduanya. Setelah Busaeri dan Safi'i, polisi pun beringkus dua pelaku lain, Mihari dan Artadi. Diketahui kampatnya merupakan pelaku perampokan di rumah swastri. Warga di Sencotok bisa kelompokan Panji Situ Bondo, Jawa Timur. Sejatinya pelaku berjumlah tujuh orang. Para pelaku yang menggunakan tutup kepala merampok korban dengan senjata tajam. Para pelaku berhasil menggondol seluruh harta korban. Bahkan segi belak pelaku nyaris memperkosa korban. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui satu di antara pelaku adalah kakak ipar korban. Namun diketahui apakah kakak ipar korban itu sebagai otak pelaku perampokan. Selamat menikmati. Memperkosa korban, ini yang paling disini. Tadi sempat membalikkan diri, akhirnya kita penanggung perampokan yang di rumah panas. Televisi telpon genggang dua biji bonde, celurit, dan priasan korban disita sebagai barang bukti. Berdasarkan catatan, para pelaku dikenal sebagai residivis yang swastri melakukan aksi perampokan dengan modus yang sama. Kiri polisi masih memberi tiga pelaku lain yang identitasnya sudah terkantongi.